Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel BUNA kali ini aku akan bagiin resep martabak manis yang super ekonomis, tanpa telur, tanpa baking soda semua pasti bisa masak, anak-anak suka, semua suka dan ini tuh lembut banget dan crispy di luar sebelum lanjut ke tutorialnya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share ya untuk langkah pertama, kita siapkan dulu bahan biangnya dan untuk bikin martabak manis ini kita hanya menggunakan 130 gram terigu protein sedang atau setara dengan 13 sendok makan mau yang curah juga boleh atau mau hasil yang maksimal, bunda boleh pakai terigu segitiga biru yang kemasan martabak ini super ekonomis banget, murah dan gampang bahannya didapatkan dan semua pasti bisa bikinnya tambahkan 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam, 1 bungkus panili bubuk dan 1 sendok makan susu bubuk tapi kalau bunda tidak ada susu bubuk, boleh ditambahkan gula pasirnya menjadi 2 sendok makan aduk-aduk semua bahan kering, kemudian siapkan air sebanyak 160 ml atau setara dengan 22 sendok makan tadi pas pengambilan gambar, saya tambahkan air sebanyak 20 sendok makan, cuma kekentalan jadi saya tambahkan 2 sendok makan lagi, total keseluruhan air menjadi 22 sendok makan oh iya bun ya, masukkan airnya secara bertahap pertama masukkan 10 air dulu, kemudian seterusnya jadi bertahap, 3 tali tahapan aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata dan ini dia, konsistensi adonan yang kita harapkan seperti ini aduk-aduk terus sampai tidak ada yang bergerindil dan ini mau kita fermentasi, kita istirahatkan dulu sekitar 1 jam tutup dengan kain bersih atau plastik ataupun plastik web, apapun yang penting bersih dan sesuaikan dengan suhu masing-masing ini dia adonan emas babak yang sudah kita diamkan selama 1 jam tadi saya tambahkan 1 sendok makan minyak sayur dan disini saya tambahkan lagi 3 sendok makan air di wadah kecil masukkan 1 per 4 sendok teh baking powder aduk-aduk hingga semuanya tercampur dan larut kalau mau hasil maksimal, bunda boleh tambahkan 1 butir telur utuh ditambah juga dengan 1 per 4 sendok teh baking soda agar hasil martabak lebih berserap aduk-aduk semua bahan eh iya, untuk baking powdernya juga akan lebih maksimal hasilnya itu kalau pakai yang double acting cuma karena punya saya habis, jadi saya ganti dengan baking powder dari merek kupu-kupu dan alhamdulillah ini hasilnya oke juga dan kita panaskan teplon atau apapun alatnya disini saya pakai panci serbaguna yang lumayan tebal panaskan sebelumnya dan olesi bawahnya dengan minyak supaya adonan tidak lengket biar hasilnya kayak mertebak abang-abang jadi ratakan pinggiran adonan itu dengan sentong sayur ditekan-tekan sedikit ya, perlahan aja kalau adonannya udah bergelemung kayak gini taburi dengan 1 sendok gula pasir gula pasir juga bisa membantu pori-pori adonan yang belum terbuka dan untuk hasil yang maksimal panggang di panci atau teplon ukuran 24 cm agar hasilnya akan lebih maksimal bersarang, lembut, dan bagus ini terlalu lebar ya untuk ukuran pizza tapi nggak apa-apa ya tutup adonan dan biarkan sampai matang alhamdulillah mertebak itu udah matang cuman tadi pas ngolesin menteganya nggak keambil gambarnya jadi tinggal diolesin dengan mentega dikasih sedikit susu kental manis kemudian dikasih topping disini saya pakai topping parutan keju dengan nasi seres kemudian sedikit susu kental manis opsional saja untuk toppingnya sesuai selera bunda ya oh iya, untuk bunda yang keluarganya agak banyak jadi bisa dikalikan resep ini menjadi 2 kali atau 3 kali lipat biar hasilnya itu lebih banyak dan kalau udah dilipat jangan lupa diatasnya itu kasih butter atau mentega biar wangi dan juga tidak kering ya kemudian tinggal dipotong-potong aja sesuai selera oh iya, untuk hasil yang mau bersarang gitu yang montok gitu ya, yang tebal bisa dikasih baking powdernya itu yang double acting ya atau dikasih baking soda atau 1 butir telur juga boleh cuman karena saya disini seleranya yang agak karispi jadi ya seperti ini dan panggang di teplon ukuran 24 cm biar hasilnya lebih tebal, lebih bersarang sesuai selera aja ya bun dan ini tuh bener-bener lumer banget coklatnya, enak banget dan terima kasih bunda udah nonton video ini sampai akhir ya jangan di skip tolong bantu juga channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya dan aktifin tombol lonceng notifikasinya semoga video ini bermanfaat akhir kata dari saya kamu boleh saja berhenti sekolah tapi jangan pernah berhenti untuk belajar Aymra, calon pengusaha dari Pojokota, Purwakarta wassalamualaikum